Terima kasih. Staf Opangen semua takut ada yang harus lari sembunyi di hutan sepanjang hari malam. Anak-anak dari Opangen takut sekali. Dan ya ini bikin saya susah tenang di Malaysia ini. Sambil saya lihat penderitaan dan kesulitan keluarga dan teman-teman saya di situ. Saya mau bahas sedikit hari ini mengenai aturan budaya Papua mana wita tidak boleh nikah sama wita. Waya tidak boleh nikah sama waya. Dari dulu semua orang Papua tahu ini. Kalau wita menikah sama wita akan ada masalah banyak. Kalau waya menikah sama waya tidak boleh. Nah di negara saya sekarang kalian semua sudah lihat dan budaya saya cukup hancur. Sekarang perempuan menikah sama perempuan. Laki-laki menikah sama laki-laki. Dan itu bikin banyak masalah dan banyak kekacauan. Bagaimana bisa dapat keturunan? Banyak sekali masalah termasuk HIV AIDS dan banyak masalah lain. Di budaya-budaya kami, kami tidak harus baca dari Alkitab. Kami bisa lihat sendiri. Kalau kelakuan begini, pasti ada akibat begitu. Nah memang Tuhan juga sudah mengajar mengenai ini di Alkitab mengenai banyak hal. Tapi ada hal lain yang dia tidak terlalu, dia tidak menjelaskan mengenai wita dan wita dan waya dan waya. Tetapi orang bisa tahu lewat pengalaman mereka. Gereja tidak boleh menikah sama pemerintah. Pemerintah tidak boleh menikah sama gereja, itu wita sama wita, waya sama waya, laki-laki sama laki-laki. Gereja adalah kepala. Pemerintah juga kepala. Kepala keluarga tidak boleh menikah sama kepala keluarga. Kalau dua-dua menikah itu seperti laki-laki menikah sama laki-laki. Pasti banyak masalah. Atau identitas satu akan hancur dan kurang jelas lagi. Kalau kami lihat sejarah dunia, kami bisa lihat ini terjadi berulang-ulang dan setiap kali hancur. Setelah Kristus, pengikut Yesus, mulai berkembang luar biasa besar. Walaupun mereka disiksa, dibunuh, dibakar, ditindis oleh pemerintahan Roma. Roma itu paling kuat, jauh lebih kuat daripada super power Amerika sekarang. Mereka menguasai dunia ini. Orang Kristen, bangsa Kristen dalam 300 tahun itu mulai berkembang sampai Konstantin, raja besar atau emperor. Dia takut dia tidak bisa mengkontrol negara Roma. Kecuali orang-orang penduduk Kristen mulai mendukung dia. Jadi dia buat strategi baru dan daripada siksa dan usir dan bunuh orang Kristen, dia sendiri menjadi seorang Kristen dan di Baptis. Nah, itu tidak benar. Dia tiku. Itu hanya langkah orang politik supaya dia dapat dukungan dari mayoritas atau pihak besar yang berkuasa. Ada saat itu gereja mulai lemah dan mulai hilang kuasa karena mereka buat deal dengan orang politik. Kalau mereka mendukung, baru mereka akan aman. Mereka bisa kaya, mereka bisa dapat rumah, bisa dapat makan, bisa hidup enak. Dan mereka mulai lupa Tuhan dan tidak tergantung kepada Tuhan, tapi mereka mulai tergantung kepada pemerintah Roma. Baru gereja mulai lemah dari situ. Kita juga bisa melihat salah satu contoh lain di negara Inggris tahun 1500-an. Ada raja nama Henry VIII nomor 8. Dan orang semua tertawa dia sampai sekarang. Dia diingat sebagai raja yang tidak baik, yang sangat, ya, orang-orang tertawa dia sampai sekarang. Karena dia tidak suka istri pertama. Nah, pada saat itu, Inggris itu negara Katolik. Dan oleh karena aturan gereja Katolik tidak boleh cerai dan nikah lagi, dia langsung keluarkan agama Kristian. Dan dia buka gereja baru, Church of England, gereja dari English. Dan dia sendiri menjadi presiden atau ketua, ketua seumur hidup dia. Jadi dia, dia raja negara dan dia juga ketua gereja. Jadi dia bikin gereja sendiri karena dia tidak setuju dengan Tuhan punya aturan yang ada di Alkitab. Jadi dia buat Alkitab baru dan gereja baru. Dan dia sudah, setelah itu dia ganti-ganti istri enam kali. Dan dia aneh karena istri dia tidak suka, dia tuntut dia sihir, dia pakai kuasa gelap, baru bunuh dia supaya dia bisa dapat yang baru. Itu kenapa orang sampai sekarang tidak menghargai dia. Dia juga buat kuasa raja jauh lebih besar sampai masyarakat hampir tidak ada hak. Dan dia menindis masyarakat sampai untuk memperkayakan diri. Tetapi negara Inggris dalam zaman itu bangkrut terus selalu kalah dalam perang. Karena Tuhan tidak memberkati mereka lagi dan tidak menjaga mereka lagi. Baru kami bisa lihat di negara Jerman. Ada Hitler. Hitler, dia buat deal atau keputusan kerjasama dengan gereja Christian, Protestant, dan Katolik. Tahun 1934 baru mereka mendukung dia untuk habiskan bangsa orang Yahudi. Gereja yang mendukung teman-teman. Enam juta orang Yahudi dibunuh. Itu tiga kali lipat jumlah penduduk Papua. Dan itu gereja yang bantu mendukung Hitler dalam program dia. Karena Hitler janji mereka. Gereja akan kaya raya. Gereja akan diatur oleh orang asli Jerman. Tidak ada orang lain yang akan campur tangan dengan kami. Hanya yang mata biru, yang rambut pirang, yang kulit putih akan menguasai. Kami tidak akan dikontrol oleh orang-orang dari luar lagi. Dan Hitler memang dia usir semua orang asing yang ada di situ, di daerah mereka. Tetapi lihat sampai sekarang nama Hitler sudah hancur dan orang-orang Jerman malu mengenai sejarah mereka. Terus ada ratusan kasus ini. Tetapi kami juga bisa lihat sejarah baru hanya 20 tahun yang lalu. Negara Rwanda adalah negara yang paling banyak Kristen yang ada di Afrika. Sekitar 95% orang Kristen. Tetapi pada waktu Hutu dan Kutsi berperang. Dan Hutu habiskan. Ada hampir satu juta orang. Dibunuh dengan parang. Dalam, di bawah satu tahun dalam perang mereka. Hutu dan Kutsi. Dan ratusan contoh. Mana pendeta, pater, suster. Mereka bantu untuk membunuh. Saya baru dengar cerita kemarin. Suster yang bantu bawa bensin untuk bakar orang Kutsi yang ada sembunyi di dalam gereja. Suster-suster dan pater, mereka bantu bunuh orang Katolik sendiri. Orang Protestan sendiri. Mereka punya jemaat sendiri. Tapi karena suku lain, mereka bunuh. Dan itu karena pemerintah dan gereja mulai berkawin. Menjadi satu. Dan suku menjadi lebih penting daripada suku Kristus. Jadi politik hampir selalu akan memisahkan kecuali gereja sedang mempersatukan. Jadi politik itu penting. Kita harus menghargai dan mengikuti dan taat kepada pemerintah. Kita butuh polisi tentara, camat, kepala desa. Tapi kita juga butuh ketua klasis, pendeta, gembala, guru sekolah minggu, presiden, gereja atau ketua sinode. Tapi kalau dua ini berkawin, itu pada saat itu kami dapat masalah besar. Gereja harus menjadi anjing jahat yang jaga pemerintah. Pada saat pemerintah mulai korupsi atau mulai terlalu berkuasa atau tidak menghargai hak asasi manusia atau lain-lain, gereja harus bonggong. Kalau sudah kawin, tidak bisa bilang apa-apa. Jadi harus jaga jarang jauh. Negara Amerika, pemerintah tidak boleh kasih uang kepada gereja. Kalau kasih uang sama gereja, pasti itu jelas mereka mau mengontrol atau mau tutup mulut pihak gereja. Supaya pemerintah bisa buat apa yang mereka mau. Kalau kami lihat, selalu ada pendeta, ketua sinode, presiden, lain-lain yang berjuang untuk hak rakyat. Martin Luther King Jr. di Amerika, orang kulit hitam. Dia yang berjuang sebagai pendeta untuk hak orang kulit hitam. Sampai Amerika merubah, sampai dunia merubah. Dan itu karena dia tidak bisa dibeli oleh pihak pemerintah untuk tutup mulut dia. Kami melihat Nelson Mandela, Ibu Teresa, orang banyak orang lain. Kalau mereka menjadi satu atau kawin dengan pemerintah, itu sudah hancur. Jadi, saya harap kita di Papua sekarang bisa lihat apa yang terjadi sekarang di Papua. Itu ada sejarah-sejarah dunia yang membuktikan kenapa kita banyak masalah sekarang. Kenapa mulai hancur. Jadi, ini salah satu pikiran saya. Ini hanya pendapat saya. Tapi, saya harap kalau kita belajar sejarah dunia, kita tidak harus berulang dan jatuh dalam lubang atau jatuh dalam masalah atau dosa orang lain. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Baru bisa pilih jalan yang lebih baik. Pemerintah penting. Kita ada banyak pemimpin di pemerintah yang sangat baik. Tapi, jangan sampai laki-laki menikah sama laki-laki. Jangan sampai Wita menikah sama Wita. Nanti kami ada masalah besar. Jaga dua pihak ini. Jaga gereja harus sedikit jauh dari pemerintah. Pemerintah harus jaga jarak dari gereja. Terima kasih banyak. Saya tahu kalau ini terjadi, gereja akan harus tergantung kepada Tuhan, bukan kepada pemerintah. Kita akan kembali sedikit miskin lagi. Tidak apa-apa. Lebih baik miskin dan damai daripada kaya dan kacau dan terpisah dan masalah-masalah seperti kami melihat sekarang. Buktinya ada di sekitar kami. Wah, wah, wah. Harap tidak marah. Harap tidak tersinggung. Ini hanya pendapat dan usulan saya. Terima kasih telah menonton.